Wartawan El Shinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Shinta News & Talk Radio Talk adalah program tokso berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama PT. Emas Antam Indonesia. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Emas merupakan salah satu alat untuk investasi dan sudah terbukti sejak dulu. Bentuknya juga beragam. Bisa dalam bentuk emas perhiasan maupun emas batangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penambahan nilai emas di masa depan. Tapi apa sih sebetulnya kelebihan dan juga kekurangan? Dari investasi emas. Nah untuk itu Anda wajib untuk mendengarkan Radio Talk di pagi hari ini bersama Emas Antam Indonesia. Saya Beri Hamzah pagi ini sudah bersama dengan Vice President Marketing dari PT. Emas Antam Indonesia, Nuning Septi Wahyuning Tias. Untuk Anda yang mau bertanya silahkan nanti bisa bertanya ya via WA misalnya di 081-1806543. Saya Beri Hamzah inilah Radio Talk selengkapnya. Halo selamat pagi Mbak atau Ibu Nuning nih saya menyapanya nih. Selamat pagi Mas Beri ya. Iya. Mbak apa-apa? Mbak nggak apa-apa ya Mbak Nuning ya. Iya. Ini kalau di awal tadi saya sempat sampaikan emas ini salah satu instrumen kita atau masyarakat di Indonesia dalam berinvestasi. Nah latar belakang sebetulnya masyarakat di Indonesia memilih emas itu apa sih sebetulnya? Kalau mereka memutuskan untuk berinvestasi di emas ini Mbak Nuning? Ya ini mungkin bisa kita tanyakan ke kakek nenek kita dulu ya karena kan mereka sebenarnya sudah sejak lama berinvestasi emas walaupun pada saat itu bentuknya mungkin yang ada kan masih emas perhiasan. Yang jadul dulu ya emas perhiasan ya. Iya. Sedangkan sekarang kan pilihannya ada banyak ada emas batangan sama emas digital. Nah kenapa sih? Ini kalau pendapat saya pribadi ya saya lalu sempat nanya ke kakek saya. Emas itu relatif resikonya rendah gitu kan. Tidak fluktuatif dan secara jangka panjang sebenarnya ada pertambahan nilai. Walaupun mungkin tidak setinggi dengan investasi yang lainnya ya katakanlah investasi saham atau apa tapi emas akan menambahkan nilainya untuk jangka panjang let's say 3 sampai 5 tahun. Terus kemudian kita nggak perlu repot gitu ya kita nggak perlu belajar apapun kalau saham kan kita perlu belajar apa namanya kinerja keuangan, laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri gitu kan. Nah kalau emas itu mungkin yang perlu dipelajari adalah kira-kira produknya ini dari brand yang terpercaya atau nggak gitu. Itu aja kalau misalnya brand yang terpercaya silahkan beli kemudian tinggal disimpan. Tapi memang emas dari ada resikonya di kalau kita beli emas fisik resikonya itu tadi. Kalau misalnya kita lupa naruh gitu kan atau hilang nah itu resikonya. Nah kemudian kalau misalnya nenek saya dulu tuh pengen nyekolahin ibu saya itu kan jampang banget gitu kan tinggal ngejualin kalungnya atau ngegadein gitu. Jadi artinya emas itu liquid jadi kapanpun bisa kita jual kita cairkan beda dengan investasi lainnya mungkin ya ada yang perlu butuh waktu ada waktu jatuh temponya. Nah kalau emas bisa dijual kemana aja, ke tetangga mungkin, ke toko emas itu juga bisa. Kemudian nah ini mungkin kalau investor yang sudah mahir gitu kan emas itu sebenarnya lindung nilai. Kenapa? Karena dia bagian dari diversifikasi portfolio ya dan dia mempunyai korelasi yang relatively nol gitu atau tidak berkorelasi sama sekali dengan saham. Jadi jika saham naik atau turun emas insya Allah ya punya petnya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kerugian nah emas ini bisa membantu untuk tidak rugi-rugi amat gitu mas Diri. Yang dimaksud dengan lindung nilai tadi kalau kita misalkan sekarang dengan 1 kg emas gitu misalnya kita punya ya. Kita bisa beli kendaraan bermotor sekarang mungkin dapetnya 1. Nah 5 atau 10 tahun ke depan mungkin kita bisa ketika menjual emas 1 kg tadi dapetnya 1 atau 5 tahun ke depan. Itu bukan cuma 1 kendaraan bermotor ya. Bisa 2 atau 3 mungkin kayak gitu ya maksudnya ya. Iya itu juga betul itu juga. Karena dulu bahkan ada yang bilang kalau apa ya satu dinar itu sama dengan satu kambing gitu kan. Basisnya dinar itu kan emas ya. Jadi kurang lebih sama betul. Jadi kalau uang kita yang namanya inflasi tidak bisa dihindari karena semakin banyak uang yang beredar nilai uang semakin turun. Nah kalau emas itu akan menjaga kekayaan kita, daya beli kita akan tetap stabil gitu. Tadi yang digambarkan ilustrasi dari Mas Bari itu udah cukup banget tuh Mas. Menggambarkan kekuatan dari emas itu sendiri. Berarti emas ini juga cenderung bertahan ya terhadap inflasi ya. Dan itu yang pada akhirnya membuat orang-orang zaman dulu tadi ya kata Mbak Nuning lebih senang investasi di emas atau perhiasan. Tapi kan kalau sekarang ini pilihan-pilihannya udah lumayan banyak ya. Bukan cuma emas perhiasan kan ya. Betul Mas, sekarang ada emas batangan ya. Itu yang common biasanya juga yang shifting lah dari emas perhiasan ke emas batangan. Nah kalau sekarang sudah ada produk baru yaitu emas digital. Dimana ini banyak sekali peminatnya. Terutama dari generasi-generasi yang milenial, yang gen Z gitu. Itu karena memang lebih mudah gitu ya. Dan modalnya juga lebih sedikit sebenarnya. Sekarang untuk investasi emas bisa start mulai dari berapa sih? Karena mungkin ada orang yang pengen beli atau mulai coba-coba untuk investasi emas tapi mereka nggak punya dana yang besar, jutaan rupiah gitu misalnya. Bisa start berapa kalau sekarang ini kita bisa memulai investasi emas Mbak? Kalau emas fisik ya, emas fisik sebenarnya ada banyak sekali produsen emas yang sudah mengeluarkan produk-produk emas fisik baik bentuknya koin atau emas batang itu mulai dari 0,1 ada gitu, 0,25 ada gitu. Jadi sebenarnya nggak, tapi memang 0,1 atau 0,25 itu tidak apa ya, tidak proporsional atau tidak inilah, tidak sebanding dengan harga emas yang 1 gramnya 1 juta. Iya, tapi kalau 0,1 itu jatuhnya bukan 100 ribu ya, tapi ada 150, kenapa? Karena ada ongkos cetaknya dan kemasannya. Makanya itu Mas Beri, jadi banyak mereka yang menggunakan emas mikro kita menyebutnya, itu sebagai gift atau sebagai souvenir. Jadi kayak kemarin nih kebetulan lagi naik kelas, ini hadiah yang tepat untuk ibu burunya itu dikasih emas. Oh iya benar-benar. Benar gitu, jadi kan masih affordable tapi juga mempunyai nilai yang lebih lah gitu emas. Itu berbicara emas fisik mas beri, tapi kalau emas digital sebenarnya mulai start berapapun bisa ya. Cuma tinggal dikonversi ke emasnya, nah ini kelebihannya emas digital karena emasnya digital gitu ya, bisa dikonversi dalam pecahan terkecil gitu kan, 0,00 sekian. Mungkin pendengar juga banyak yang sudah ini ya, sudah aware gitu kan atau sudah paham kalau misalnya kita transaksi di marketplace, itu ada marketplace yang menawarkan kembalian. Emas digital ya, kembaliannya bisa dalam bentuk emas digital atau misalnya kalau kita beli atau belanja sesuatu, ini mau digenepin nggak untuk sekalian di investasi emas digital gitu misalnya ya Mbak Nuning ya? Iya, karena kalau di emas digital itu kan emasnya yang saya tahu gitu kan bisa dalam fraksi 0,00, tapi at the end si penyedia emas digitalnya itu akan tetap punya emasnya dalam bentuk fisik, pecahannya tetap ada pecahan mungkin 1 kilo atau 25 kilo, cuma kepemilikannya dibagi oleh masing-masing anggota tadi. Jadi ada yang masih 0,00 sekian gitu ya. Baik. Nah ini ternyata baru kita mulai, sudah ada yang mau ngobrol atau nanya-nanya langsung nih ke Mbak Nuning. Kita sapa dulu ya, ada yang mau bergabung via telepon. Ada Pak Budi di Cibinong Bogor. Halo Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Beri, Mbak Nuning. Silahkan Pak Budi. Ya, mau nanya. Kalau prinsip pengadaan itu kan beli langsung ke sumbernya jauh lebih murah. Dikantam sebagai produsen emas mulia ini kan kalau kita beli langsung pasti harga lebih murah dibandingkan second layer. Seperti ya tokomak, pengadaan. Eh, sorry, pegadaian. Sejauh mana Antam bertransformasi bisnis ini ke emas digital. Selama ini kan emas digital ini belum menjadi komponen utama dalam hal penjualan Antam ya. Yang emas digital ini baru ada indogod, ada pegadaian. Ini yang pertama. Yang kedua, sejauh mana Antam bisa menjaga supaya emas yang sudah dibeli oleh pelanggannya itu dapat diterima dengan baik oleh second layer penjual lagi. Itu diterima harganya tinggi kalau memang umur-umur produksinya sudah lama gitu loh. Sejauh ini, tokom emas atau pegadaian atau selain Antam, hanya mau menerima penjualan itu dibatasi umurnya. Kadang-kadang 5 tahun, 3 tahun. Selebihnya di atas itu mereka nggak mau terima kalau ada orang jual logam mulia yang sertifikat Antam. Nah ini perlu dibicarakan nih, antara Antam dengan pegadaian lah. Kalau sesama BUMN itu lebih mudah. Supaya orang juga lebih tertarik gitu. Apa emang strateginya Antam supaya beli terus gitu. Sedangkan kan emas itu, emas itu kan katanya lindung nilai. Jadi kalau orang mau beli sekarang, mungkin orang mau jual 15 tahun yang akan datang. Kayak gitu. Sedangkan kan mereka juga nggak selamanya akan jual ke Antam. Kayak gitu kan. Nanti ada second layer gitu loh. Nah itu perlu dipikirkan juga. Resiko-resiko bagaimana orang itu bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi ke channel selain Antam. Mungkin poinnya sudah di... Saya sudah catat poinnya tadi Pak Budi. Ini terutama soal tahun pembuatan. Kadang-kadang tahun pembuatannya beda berapa tahun itu harganya beda juga gitu ya. Oke terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Hairul di Serpong. Kita tampung tiga penelpon dulu ya. Mbak Nuning ya. Nanti baru dijawab. Halo Pak Hairul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Waduh saya tertarik baru nyepet langsung. Yang saya cari ini Pak Budi. Oke silahkan. Mbak Nuning. Saya beli fisik. Saya simpen terus ya. Nah itu pada saat nanti kita mau jual. Pas lagi ada butuh. Apakah tetap saya harus selalu beli fisik atau bagusnya beralih ke digital. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Kalau sewaktu-waktu butuh. Mau cepat kira-kira lebih baik investasinya beli fisik atau digital. Itu kurang lebih Pak Hairul. Ada Pak Sukron berikutnya di CPT. Halo Pak Sukron. Ya selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silahkan Pak Sukron. Saya mau nanya itu kalau... Pak Sukron mohon maaf Pak. Ini saya dengar agak feedback. Mau dimatiin dulu volume radionya. Silahkan. Supaya saya nggak feedback. Ya. Saya mau nanya itu beda nggak antara emas yang buat olimpiade sama emas yang biasa dijual di pasaran. Oke. Emas yang dipergunakan untuk medali mungkin maksudnya ya. Ya. Terus yang kedua, harga emas terkecil dari antam itu berapa gitu loh. Oke. Ya terus yang ketiga, saya ini kan tunan netra gitu. Ada nggak apa namanya kayak untuk membedakan emas yang 1 gram, 2 gram itu kayak semacam realnya gitu lah. Oke. Baik. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukron di CPT Jakarta Selatan. Mbak Nuning kita kayaknya jeda dulu ya. Sebelum nanti dijawab pertanyaan dari 3 penelpon di awal ini. Wah ini kayaknya tiga-tiganya udah fasih betul nih. Kalau ngomongin tentang investasi di emas. Nanti kita akan lanjutkan. Nah untuk yang lain, kalau mau bertanya langsung juga dengan Mbak Nuning silahkan. Anda bisa telepon atau mau via WA di 081-180-6543. Kita pagi ini membahas tentang cara berinvestasi emas. Saya masih bersama dengan Mbak Nuning Septi Wahyuning Tias, Vice President Marketing dari PT Emas Antam Indonesia. Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia. Emas merupakan salah satu alat untuk investasi dan sudah terbukti sejak dulu. Selain itu, investasi emas dianggap paling aman karena pergerakan harga emas sangatlah dinamis. Bentuknya beragam, bisa dalam bentuk emas perhiasan maupun emas batangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat pertambahan nilai emas di masa depan. Yuk simak cara investasi emas, terutama emas batangan bagi pemula. Yang pertama, tentukan tujuan investasi. Yang kedua, sesuaikan dengan budget yang tersedia. Yang ketiga, lakukan secara rutin. Yang keempat, membeli emas dari brand terpercaya dan vendor penyedia emas digital yang berlisensi. Yang kelima, simpan emas di tempat yang aman. Dan yang keenam, cairkan sesuai dengan tujuan investasi. Jangan tergiur untuk menjual ketika harga sedang naik. Untuk Anda yang mungkin sudah cukup lama menjadikan emas sebagai alat berinvestasi, silakan Anda mungkin bisa berbagi cerita juga dan bagaimana selama ini ketika Anda berinvestasi emas. Keuntungan apa atau hal-hal menarik apa yang Anda dapatkan selama Anda berinvestasi emas. Karena pagi ini kita ngobrolin tentang cara berinvestasi emas. Atau bagi Anda yang pagi ini baru saja mau memulai setelah mendengar tadi penjelasan dari Mbak Nuning, kayaknya tertarik deh mau investasi emas. Ada pertanyaan? Silakan Anda bisa telepon di 021-586-9000. Mbak Nuning, tadi ada tiga penelpon. Mungkin kita ke Pak Budi dulu tadi dia, di Cibinong. Bagaimana Antam bertransformasi menjual emas digital? Karena kan selama ini lebih sering menjual emas secara fisik ya. Silakan Mbak Nuning. Iya, selamat pagi Pak Budi. Semoga sehat-sehat ya, Nici Bino. Kalau terkait dengan emas digital, sebenarnya Antam sudah ada tuh Pak dari tahun 2014, tapi memang namanya itu berangkas. Jadi mungkin orang belum buah, belum apa ya, enggak ya, karena memang namanya itu mirip-mirip berangkas untuk penyimpanan. Namanya berangkas, itu berencana aman kelola emas. Itu sebenarnya adalah emas digital. Nanti untuk informasi lebih lanjut, bisa dicari di websitenya ya, kalau nggak salah, berangkasklm.com. Nah, situ tersedia dari pembelian itu beda dengan penyedia yang lain untuk emas digitalnya Antam, itu kurang lebih mulainya dari 1 juta gitu. Jadi masih pecahan terkecilnya mengikuti pecahan yang di emas fisik. Oke. Dan sedangkan untuk yang sebenarnya Antam, emas fisiknya memang masih mendukung ekosistemnya emas digital ya, kalau misalnya ada anggota yang ingin mencetak emas digitalnya itu kebanyakan masih menggunakan emas Antam. Nah, tadi ada fakta-fakta memang yang terkait buyback. Kenapa kalau misalnya umurnya semakin tua gitu kan, kadang-kadang toko emas tidak mau menjual gitu kan. Terus ada yang kadang-kadang tidak mau nerima. Kemudian kadang-kadang harganya ada potongan gitu ya. Nah, ini memang salah satu ini sih sebenarnya poin kita juga, kita akan terus beredukasi kepada toko emas, karena kita tidak, tidak semuanya toko emas itu kita rangpul gitu kan. Karena kita ada apa, ada distributor yang kita juga, sekian degree-nya itu kita tidak bisa rangpul secara langsung. Jadi, melalui media seperti ini, kita sebenarnya untuk sosialisasi, bahwa sebenarnya emas itu, tahun produksi kapanpun yang namanya emas tetap emas, masih ada nilai intrinsiknya gitu kan. Tidak punya nilai aus atau apapun. Jadi, sebenarnya nilainya itu akan tetap sama gitu kan. Itulah sebenarnya fungsi kita investasi emas kan. Kita nggak mungkin menyimpan untuk kita jual besok gitu kan. Kita perlunya mungkin untuk anak kita kuliah gitu kan, itu 10 tahun ke depan. Nah, disitulah sebenarnya fungsi emas. Nah, memang kebijakan masing-masing toko beda-beda, karena kalau mereka, sebenarnya ini juga yang nge-drive kan juga konsumen ya, konsumen itu pengen sesuatu yang novelty, yang baru gitu kan. Jadi, begitu mereka ke toko emas, mereka minta LM seri terbaru gitu. Nah, ya karena toko emas pengen perputarannya lebih cepat, agak in and out itu, ya kebanyakan mereka terimanya yang emas terbaru. Jadi, memang ini apa ya, ekosistemnya yang masih perlu kita sosialisasi. Ini berarti karena tadi ya, pengen cepat dijual, karena kebanyakan konsumennya juga pengennya adalah emas keluaran seri terbaru. Padahal emas itu mau dari tahun 80-an, 90-an, sampai sekarang 2000-an, ya emas sama aja nilainya gitu ya, Mbak. Yang kita nilai itu kan sebetulnya kadarnya, bukan tahun pembuatan. Betul nggak sih? Iya, betul itu. Makanya kita pengen media-media ini kita perlukan, kita mau edukasi kayak namanya emas itu ya, nggak akan berkurangan nilainya, nggak akan apa ya, kadarnya juga nggak akan turun gitu kan, selama kita nggak lakukan apa-apa, nggak kita hibur atau apa. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian dari sosialisasi lah gitu. Gitu, Mas. Oke, tadi ada Pak Hairul di Serpong, jadi Pak Hairul ini sudah melakukan investasi emas tadi ya, rutin beli juga mingguan. Wah, ini keren banget nih. Nanti mungkin bisa dijelasin juga sama Mbak Nuning, kalau kita mau belajar investasi emas, supaya mungkin kita bisa mendapatkan dampaknya atau keuntungannya kira-kira seperti apa. Nah, tapi Pak Hairul tadi menanyakan, sudah sering beli dalam bentuk fisik, tapi kalau butuh cepat misalnya ada keperluan mendadak dan lain sebagainya, saran dari Mbak Nuning, apakah lebih baik Pak Hairul ini melanjutkan investasinya dalam bentuk yang fisik atau digital? Kalau pengen cepat gitu misalnya. Kadang-kadang kan tadi ya, kita investasi emas karena untuk melindungi nilai uang atau kekayaan kita misalnya. Tapi ada kebutuhan yang mendesak, mepet gitu misalnya. Ini gimana nih? Lebih baik kalau lebih cepat supaya dapat cash money-nya itu yang bentuk fisik atau digital? Oke, kalau misalnya kita ngomongin cepat enggaknya gitu ya, kita ke emas fisik gitu ya. Kita bisa buyback, nah kalau emas fisik ini tergantung kita. Kita mau buyback kemanapun, kita bisa gitu ya. Kita biasanya pilih toko emas yang harga buyback-nya paling bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya emas digital, ini kita hanya bisa buyback ke penyedia jasa itu sendiri. Cuma bagusnya di emas digital ini, kalau tadi di emas fisik, kita ada spread dari harga jual dengan harga beli, itu kan ada ongkos cetak ya. Yang relatif agak lebar, makanya belum bisa balik modal gitu kalau dalam cangah pendek gitu. Tapi kalau di emas digital, ini spread-nya lebih tipis Mas Berry. Karena mereka itu belum dicetak. Bahasanya gitu ya, belum dicetak. Jadi emas digital itu belum dicetak. Jadi, biaya cetaknya belum ada. Jadi spread-nya itu bisa 50% lebih murah daripada emas fisik. Jadi itu sudah ada kelebihan sendiri ya, emas digital itu pertama tadi bisa beli dalam nominal berapapun, paling kecil. Kemudian kalau dijual juga bisa kapanpun. tapi tanda kutip mengikuti harga si providernya gitu ya, penyedia jasa emas digitalnya. Kemudian spread harganya, waktu kita beli dengan kita jual itu jangan kecil lagi, karena belum ada biaya cetak. Gitu. Dan ya itu sih kelebihannya. Cuma memang kita harus hati-hati Mas Berry, kita harus pastikan bahwa penyedia atau vendor dari emas digital ini berlisensi gitu ya. Sekarang sudah diakur di BAPMT. Jadi, pastikan mereka sudah terdaftar karena memang aturannya dibangun untuk melindungi kan. Kayak mereka harus punya cadang emas fisiknya gitu. Jadi, benar-benar real gitu ya. Bukan di atas kertas aja gitu. Misalnya saya beli 0,001. Ini sebenarnya ada nggak sih emasnya? Nah, ini dipastikan sudah ada. Tapi kalau mau cepat, kayaknya memang sama aja ya. Kalau sekarang ya. Karena kalau kita beli emas digital, kalaupun kita mau mencairkan emas digital kita itu dalam bentuk uang, kan itu butuh proses perbankan dan lain sebagainya juga ya. Jadi, ada spare waktunya. Nah, kalau emas fisik, kalau mau kita jual, kita tinggal datang hari itu ke toko emas atau melalui penjualan jemput bola atau pembelian jemput bola itu bisa dilakukan. Jadi, dapatnya bisa hari itu juga. Benar nggak sih, Mbak Nuning? Kalau untuk emas fisik, memang demikian, emas langsung cash and carry, langsung kita bawa pulang. Kalau emas digital, ini sebenarnya tergantung dari kebijakan masing-masing vendor. Ada yang bisa ditransfer hari itu juga. ada juga yang memerlukan waktu. Mungkin alasannya ada beda bank atau apa itu bisa. Lebih dari H plus 1 itu bisa. Oke, jadi ini dikembalikan lagi ke Pak Hairul tadi di Serpong. Mau pilih yang mana, Pak? Tapi kayaknya jalannya udah bener ya tadi ya. Investasinya mulai beli dari 1 jutaan sampai 2 jutaan dan rutin. Nah, mungkin ada sedikit tips juga. Misalkan, apakah apa yang dilakukan oleh Pak Hairul ini adalah cara investasi emas yang baik. Jadi kita belinya rutin gitu misalnya, Mbak. Gimana, Mbak Nuning? Ya, betul Mas Beri. Jadi kita nggak tahu ya kapan harga emas itu naik atau turun gitu kan. Apapun nggak ada yang menduga. Jadi lebih baik kita rutin aja dan kita tidak usah capek-capek mikir oh besok harga emas naik apa turun ya. Saya beli nggak ya gitu. Takutnya begitu kita beli udah apa, uang kita itu mudah melayang aja untuk kebutuhan yang lain gitu kan. untuk konsumsi. Jadi mendingan kita udah rutinkan, kita buat alokasi khusus. Jadi, apa namanya, bisa langsung diberikan emas. Bahkan ada salah satu juga vendor digital itu yang menggunakan semacam auto debit Mas Beri. Oh ya. Otomatis jadinya ya. Otomatis di debit dari saldo tabungan kita yang sudah, banknya sudah bekerjasama dengan vendor itu langsung dikonversi. misalnya mau nabung tiap bulan itu 5 gram itu langsung dikonversi pada hari itu. Jadi, ada kesepakatan harinya mau di cut off hari berapa itu langsung ini, sudah otomatis gitu masuk ke emas digital itu juga aja. Oke. Jadi, nggak masalah tuh uang di rekening kita nol atau cuma berapa rupiah tapi ternyata kita punya tabungan emas digital yang orang lain nggak tahu gitu ya mbak ya. Oke. Nah, ada Pak Sukron tadi di Cipete ini menanyakan ada nggak sih bedanya emas-emas yang dipergunakan untuk medali dengan emas yang ada di pasaran. Terus, emas yang dijual oleh Antam yang terkecil itu mulai dari berapa rupiah? Silahkan. Iya. Ya, pagi Pak Sukron, Pak. Ya, untuk emas olimpiade setahu saya itu semuanya bukan dari emas ya Pak ya tapi cuma di bagian luarnya itu apa namanya dilapis gitu ya. Tapi kita di Antam maupun di kami di anak perusahaan di Cipete Emas Antam Indonesia yang kerjasama dengan Harta di Antam kami punya emas kita. Nah, ini kita juga bisa custom sebenarnya. Jadi, kalau misalnya ada perusahaan yang ingin memberikan apresiasi kepada pegawainya atas masa kerja 10 atau mungkin 20 tahun dan itu mereka bisa nyetak cincin atau medali beneran gitu ya yang kecil-kecil yang terbuat dari emas murni itu juga bisa. Itu kita terima sebagai custom order. Nah, kalau emas terkecil ya untuk merek Antam sendiri saat ini sudah tersedia mulai dari 0,5 itu ada yang dengan apa sertikat ada juga untuk gift series jadi untuk ucapan selamat menikah gitu ya menemukan hidup baru kemudian barakaulah fi umriq nah, kalau yang emas kita itu sebenarnya kan satu grup juga dengan Antam itu ada tersedia mulai dari 0,1 gitu 0,1 sampai 0,25 dan memang tujuannya ini lebih tepatnya untuk souvenir tadi jadi untuk ngasih ke orang yang nikahan untuk orang untuk ibu-ibu apa buburu tadi ya yang naik kelas nah itu kalau kita konversi ke rupiah itu kurang lebih 160-an ya yang 0,1 gitu memang semakin kecil pecahan Mas Beri dan Pak Sukron itu spreadnya dengan harga dengan nilai intrisi emasnya semakin lebar kenapa? karena kepotong dengan biaya-biaya manufaktur tadi ada biaya cetak ada biaya kemasan gitu tapi kalau misalnya mau spreadnya yang rendah gitu ya kita harus kita bisa meng-consider untuk beli dalam pecahan yang lebih besar jadi kalau misalnya kita punya budget untuk beli emas katakanlah 1 juta gitu atau 5 juta 5 juta gitu ya ini kita disarankan untuk langsung beli yang pecahan 5 juta pecahan terbesar itu jadi kalau misalnya kita beli pecahan kecil misalnya kita beli pecahan 1 gram tapi 5 kali gitu kan itu nanti spreadnya akan semakin lebar gitu dan nanti pada saat kita buyback kembali bisa apa returnnya gak sebanyak gak seoptimal pada saat kita ngejual yang 5 gram itu karena spreadnya lebih kecil oke jadi kalau kita punya uang 5 juta rupiah lebih menguntungkan kita beli emas yang kira-kira harganya bisa masuk di 5 gram dibandingkan kita pecah 5 juta itu kita beli 1 gram 1 gram 1 gram gitu mbak istilahnya ya betul betul oke nah tadi ada Pak Sukron juga yang menanyakan kebetulan tadi Pak Sukron ini adalah tuna netra di emasnya antam itu ada gak sih tulisan berupa brele atau apa yang bisa membuat membedakan antara emas yang ukuran 1 gram 5 gram dan seterusnya iya ini masukannya sangat bagus mas beri karena kita akui kita belum ini ya belum tapi kita punya arah ke situ sebenarnya memang kita tujuannya emas kita maupun antam itu kan untuk menyediakan akses kita maunya impulsif gitu ya kalau pun anda sebenarnya pernah anda saat ini berupa grafir misalnya 1 gram ada grafir 1 gram 5 gram ini memang sepertinya kurang saya gak tahu dimencukupi atau belum gitu untuk teman-temannya tunanetra tapi nanti ini masukan yang baik gitu ya nanti apakah bisa kita masukkan di kemasannya atau at least yang in touch dengan produknya gitu kan untuk pembeda antar produk itu ini masukan yang bagus mas karena kita memang inginnya kita inklusif siapapun punya akses termasuk teman-teman yang tunanetra itu bisa apa ya bisa investasi emas juga gitu ya jadi tidak terbatas betul terima kasih banyak Pak Sukron atas masukannya sekarang belum Pak Sukron tapi mudah-mudahan karena tadi sudah terfikirkan arahnya nanti bisa membantu teman-teman ataupun pendengar tunanetra bisa sesegera mungkin sehingga Pak Sukron bisa ikut berinvestasi emas juga ada banyak sekali pertanyaan via WA Mbak Nuning tapi kita harus istirahat dulu sejenak nanti kita akan lanjutkan lagi ada yang menanyakan kalau saya mau beli emas digital lalu antam bisa lewat mana terus kalau yang mau beli emas fisik bagaimana ada juga yang menanyakan kalau saya ingin investasi emas tapi saya gak ingin bentuknya itu batangan saya inginnya bentuknya perhiasan tapi nilainya masih sama dengan emas yang biasanya emas batangan nah itu ada gak sih emas antam juga mengeluarkan produk juga kah semacam itu nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini emas merupakan salah satu alat untuk investasi dan sudah terbukti sejak dulu selain itu investasi emas dianggap paling aman karena pergerakan harga emas sangatlah dinamis bentuknya beragam bisa dalam bentuk emas perhiasan maupun emas batangan tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat pertambahan nilai emas di masa depan yuk simak cara investasi emas terutama emas batangan bagi pemula yang pertama tentukan tujuan investasi yang kedua sesuaikan dengan budget yang tersedia yang ketiga lakukan secara rutin yang keempat membeli emas dari brand terpercaya dan vendor penyedia emas digital yang berlisensi yang kelima simpan emas di tempat yang aman dan yang keenam cairkan sesuai dengan tujuan investasi jangan tergiur untuk menjual ketika harga sedang naik pagi Pak WS rumah baru nih iya Pak Mandor tapi pusing rumah baru eh dindingnya bermasalah ah pas bangun pakai semen apa pakai semen yang terkenal itu makanya Pak WS pakai semen merah putih water seal semen pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi efek daun talas jadi air tidak merembes ke dalam dinding dinding tahan jamur tidak beralkali dan besi tulangan tidak berkarat gak perlu tambah pakai pelapis antibocor lagi berarti bisa buat corcoran juga dong bisa banget apalagi sekarang semen merah putih ada promo sukses bangun sukses tanpa stres dengan promo sukses saksemen bawa sukses menangkan hadiah rumah mobil motor dan logam mulia diundi setiap bulan lebay dapatkan satu kode unik setiap belanja 10 saksemen merah putih atau 5 saksemen merah putih water seal kirim kode uniknya ke nomor WA 0818 254 535 dan saksikan pengundian langsung di youtube semen merah putih setiap akhir bulan selama tahun 2023 sakses itu punya rumah antibadai plus dapat hadiah lebay info lebih lanjut cek www.semenmerahputih.com terima kasih pendengar anda masih bersama kami kita masih ngobrolin tentang bagaimana caranya untuk berinvestasi emas dan ternyata kalau dari WA yang masuk literasi para pendengar El Sinta ini Mbak Nuning tentang investasi emas banyak sekali ada yang menanyakan tentang hukumnya investasi emas digital nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit ya oleh Mbak Nuning kemudian juga ada Pak Satria saya mau beli emas antam bagaimana terus ada juga yang menanyakan kalau saya belinya secara fisik terus saya mau jual secara online apakah bisa melalui PT Emas Antam Indonesia silakan Mbak Nuning mungkin bisa dijawab dulu oh sebelum dijawab ada Pak Rudy ini di Cengkareng melalui telepon halo Pak Rudy pagi Mas Ferry selamat pagi Pak Rudy silakan Pak mau saya mau to the point itu tadi Ibu Narasumber bilang dari tahun berapa aja itu tetap emas jadi kalau kita mau jual kan berkurang harganya betul ya Pak iya saya dapat emas dari mungkin 10 tahun atau 12 tahun yang lalu dari satu perusahaan nah itu kita bawa ke toko ini udah tahun lama ini udah murah katanya aduh saya kaget juga kan sedangkan masalah emas saat itu mungkin sekitar 900 sampai 1 juta sampai dinilai 600 ribu nah itu yang kedua mungkin hanya masukkan antam kalau bisa ada satu tempat atau apa yang menerima emas tahun berapa aja gitu loh jadi memiliki emas ini gak dirugisan kadang-kadang permainan orang toko tuh dia bilang wah ini udah gak segel lagi kalau mas LM kan ada yang 5-10 kan masih segel wah ini udah gak segel padahal sama toko emas itu dirubah lagi loh Pak dilebur lagi dijadiin emas lagi ya intinya kita bawa ke toko emas ya alasannya macam-macam karena tahun udah lama pokoknya ngejatohin harga lah gitu ya Pak iya jadi kita jadi bingung antam sebenarnya ada satu wadah pokoknya mas berapa aja bawa ke sana harganya agak sesuai pasal pada saat itu jadi gak jatoh-jatoh banget ya gitu ya iya jadi kalian kan konsumen gak bingung juga mau jual butuh biat tapi dipotong sekian kan sayang sebenarnya ya itu aja oke terima kasih Pak Rudy selamat pagi Mbak Nuning silahkan Mbak ini lagi-lagi bukan hanya dari sisi customer mungkin toko emasnya juga perlu diedukasi nih sebenarnya ya sembarangan aja emas tahun berapa tuh 10 tahun lalu itu nilainya 900 ribuan terus ketika datang di fonis wah ini emas lama Pak 600 ribu harganya itu kan sayang banget orang jadi ketakutan akhirnya mau investasi emas gimana Mbak Nuning silahkan iya betul Mas Dery ini yang memang fakta yang ada di lapangan ya nah ini kita sebenarnya Antam sebagai produsen dan itu mempunyai suatu butik gitu ya kepanjangan tangan dari Antam sebagai produsen itu butik emas Antam Logamulia nah ini sebenarnya yang dimaksud Tarudi itu mungkin wadah ya itu ya jadi kalau misalnya konsumen pengen dapat harga yang fair gitu kan harga buyback sesuai dengan harga saat ini karena tadi ada kebijakan toko yang berbeda-beda silahkan datang ke butik emas Antam Logamulia yang ada di 15 kota gitu jadi ada di Jakarta ada di Tangerang di Bandung nah itu lengkapnya nanti lihat silahkan cek di websitenya logamulia.com itu selama produknya itu adalah produk Antam tahun berapapun termasuk kalau misalnya ada produk Antam yang dalam bentuk apa ya customized mungkin yang dari dapat warisan dari kakeknya dulu dapat cici dari perusahaan atau apa itu bisa silahkan datang ke butik emas nanti akan diverifikasi dan itu akan mengikuti harga yang terbaru saat ini Mas Miri jadi gak ada potongan betul jadi meskipun bukan produk keluaran dari PT Mas Antam ini bisa dijual juga ya melalui butik Mas Antam Logamulia nanti akan dicek mungkin kadar emasnya gitu ya Mbak ya kalau saat ini ini kita setahu saya Antam itu nerimanya produknya Antam saja gitu karena itu bentuk dari self-service-nya produsen gitu kan karena kita sudah mengeluarkan produk kita sendiri masa kita gak mau ngebuyback gitu kan jadi kalau produknya produk non LM atau non Antam ini kita masih belum bisa terima jadi pastikan kalau Anda mau investasi terus supaya gak dimainin sama toko emas dari sembarangan gara-gara tahun pembuatannya ya kalau saya mungkin akan berpikirnya saya akan belinya di PT Mas Antam ya jadi di Antam saya belinya sehingga nanti kalau ada persoalan mau jual ditanyain ini keluaran tahun jadul nih Pak harganya jadi turun gak bisa ngikutin buyback sekarang itu tidak akan terjadi karena pada saat buybacknya Pak buybacknya pun sudah di toko atau di butik Mas Antam Logamulia dan menghindari kondisi-kondisi yang tadi dikeluhkan oleh Pak Rudy ataupun mayoritas para pendengar karena fakta yang terjadi di lapangan gitu ya Manuning ya sembarangan aja toko emas getok harga ini tahunnya tahun lama padahal sebetulnya kalau kita pelajarin ya mungkin sama mereka ditampung habis itu mereka jual atau dilebur dulu terus dibentuk jadi perhiasan dan dijualnya harganya jadi naik ini mungkin bisa dianggap sebagai sebuah permainan atau gimana sebetulnya dari kebijakan-kebijakan toko emas ini karena mereka notabene kan pengen dapat untung gitu ya Mbak iya siapapun lah gak cuma toko emas pasti pengen dapat untung ya Mbak betul ini permainan sih sebenarnya maksudnya bukan permainan gitu ya tapi memang ini adalah ketidaktahuan semua pihak gitu kan kayak misalnya konsumen konsumen juga tidak tahu kalau sebenarnya emas itu mau tahun berapapun juga tetap emas gitu tapi mereka namanya juga pengen dapet selalu pengen dapet yang terbaru karena memang novelty tadi ya mereka nyarinya emas yang terbaru gitu kan nah si toko emas kan juga pengen barangnya juga cepat berputar makanya mereka akan apa terima buyback ya barang baru karena nanti akan dijual lagi gitu kan dari perputaran itu spreadnya rendah tapi kalau banyak ya mereka dapat ini dapat apa dapat benefit ini sebenarnya karena ketidaktahuan kalau berusaha tidak ada permainan atau apa tapi karena ketidaktahuan jadinya terbentuklah ekosistem seperti itu nah ini karena kita mau apa ya kita sekalian sosialisasi sekalian edukasi bahwa nilai emas ini sebenarnya tidak akan turun gitu dan diharapkan apa ya toko emas juga mempunyai posisi yang sama seperti buting bahwa emas itu emas tidak akan berubah dan tadi sangat tepat sih kalau misalnya emas itu bisa dilebur kembali menjadi perhiasan atau segala macam itu kadernya juga tidak akan turun gitu jadi betul jadi bisa aja nanti kalau misalnya apa punya emas kemudian mau dibikin perhiasan kemudian itu juga bisa gitu nah beberapa pendengar menanyakan kalau mau ada keperluan mau jual dan emasnya adalah emas antam ini ada Ibu Layli saya bisa menjualnya kemana atau ada tempat tertentu untuk menjual emas antam kalau misalkan nggak punya waktu mau mendatangi gerai-gerai atau butiknya apakah ada layanan antarjemput gimana Mbak Nuni oke kalau emas antam tadi sebenarnya bisa dijual di mana aja cuma tergantung harganya ya Bu ya tepat cocok enggaknya nih Bu cuma kalau ingin harga yang terbaik kita bisa silahkan datang ke butik emas antam karena selama itu produknya antam itu akan diberikan harga yang terupdate harga buyback itu tanpa potongan nah kalau yang tadi kemudahan untuk buyback tanpa keluar rumah sebenarnya layanan ini sudah ada tapi di emas kita jadi emas kita ini grupnya antam itu untuk mengimbangi gaya hidup sekarang kan kalau beli udah online nah ini kita buyback pun juga online Bu Mas Berry jadi kalau dulu kita beli emasnya lewat aplikasi emas kita diterima di rumah nah sekarang buybacknya tinggal login juga ke aplikasi semangat aplikasi nanti akan ada rekanan kami yaitu JNE yang akan datang untuk itu emasnya ngambil emasnya kalau dijemput emasnya ya dijemput emasnya kemudian nanti dikirimkan ke ini headquarternya yang ada di Baju nah itu nanti langsung jadi itu juga pengirimannya yang paling cepat gitu ya karena kan kita gak mau ada potensi loss karena isi harga gitu kan lama gitu jadi harga buybacknya masih turun nah ini kita kirimkan yang ekspedisi tercepat nanti kita kalau misalnya itu terbukti ini sudah emasnya udah emasnya emas kita tinggal di transfer ke konsumen tinggal dipotong dengan biaya yang kirim jadi ini udah sangat mudah banget gitu ya gak perlu keluar rumah tinggal dijemput dan dipastikan aman karena kan sudah dengan CNA yang sudah pasti ada insuransnya gitu mas Miri kita jeda lagi Manuning nanti Pak Henry ini nitip pertanyaan mohon untuk dibacakan caranya untuk beli emas digital bagaimana terus ada juga tadi di awal ya penelpon yang kirim WA lagi yang di Serpong Pak Pak Hairul menanyakan kalau saya sudah punya emas fisik terus saya mau ubah ke emas digital ini gimana caranya nanti mohon dijawab kita lanjutkan setelah yang berikut ini Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia pendengar diskon PBB 10% segera berakhir manfaatkan kesempatan ini sebelum waktunya habis pada 30 Juni saat ini pemerintah memberikan kesempatan istimewa dengan diskon PBB sebesar 10% untuk cek tunggakan Anda dapat mengunjungi kantor pajak setempat atau menggunakan fasilitas pembayaran online yang tersedia melalui website pajakonline.jakarta.go.id lewat pergub nomor 5 tahun 2023 wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB tahun pajak 2023 pada Maret hingga Juni 2023 bakal diberikan keringanan PBB sebesar 10% selain itu diskon PBB sebesar 20% dan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang melunasi PBB tahun pajak 2013 hingga 2022 pada Maret hingga Juni 2023 jadi jangan lewatkan kesempatan ini segera lakukan pembayaran PBB sebelum 30 Juni untuk memanfaatkan diskon PBB 10% yang ditawarkan dengan itu Anda tidak hanya menghemat uang dengan adanya insentif yang diberikan tetapi juga ikut serta dalam pembangunan daerah dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia tidak terasa kita sudah hampir satu jam dan ini di sesi terakhir kita ngobrolin bagaimana caranya untuk investasi emas saya masih bersama Mbak Nuning ya di pagi hari ini Mbak Nuning ini adalah Vice President Marketing dari PT Emas Antam Indonesia Mbak Nuning tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Hairul dia kan sudah investasi emas ya dalam bentuk fisik tapi mau diubah ke digital ini sepertinya ada caranya tidak kira-kira bagaimana ya Pak Hairul setahu saya kalau emas fisik untuk diubah langsung ke emas digital sampai saat ini belum ada Pak kecuali pakai ini ya jalur buyback dulu jadi emas fisiknya Bapak di buyback dan saya yakin kalau misalnya Bapak sudah investasi emas dari apa beberapa tahun itu kan sudah pasti ada ini ya ada apa imbal balik yang signifikan nah itu bisa dikonversi langsung ke emas digital jadi kita beli kayak dari awal lagi tapi dalam bentuknya digital gitu tadi Mbak ya betul iya jadi gak bisa langsung dikonversi jadi bisanya di buyback dulu Pak setahu saya nanti uangnya bakal terasasikan di emas digital itu oke jadi sampai adanya emas digital bukan ya betul ini Pak Henry bagaimana caranya kita beli emas digital terutama melalui PT Emas Antam Indonesia untuk emas antam Indonesia saat ini kita belum belum sampai ke emas digital Pak Pak Mas Diri tapi kita ada di grup antamnya yaitu yang berangkas LM itu silahkan cek di berangkas lm.com itu ada semuanya disebutkan disitu cara-cara kita bertransaksi emas digital nah kalau emas digital tadi hukumnya sebenarnya saat ini sudah diaptur oleh Pak Petty Mas Diri jadi ini sudah ada semacam ekosistem yang memastikan pengawasan dari emas digital itu sendiri karena peran dari masing-masing dalam ekosistem itu sudah ditetapkan jadi ada perannya sebagai pedagang fisik yaitu vendornya yang menjual emas digital kemudian ada depositorinya yang menyimpan emas fisiknya sebagai underlying dari emas digital itu sudah ada kemudian ada clearingnya yang mencatat jadi insyaallah ekosistemnya sudah dibangun untuk mengembangkan emas digital di Indonesia jadi dipastikan aman selama penyedia vendornya itu tadi sudah berlisensi untuk terdaftar di BAPETI itu Mas oke dan untuk mengetahui lisensi penjual emas bagaimana kita mengetahui perusahaan-perusahaan yang lisensi penjual emas ini tadi sudah masuk ke BAPETI mungkin Pak Henry bisa masuk ke website-nya BAPETI Pak ya untuk ngecek perusahaan mana aja yang sudah memiliki lisensi untuk menjual emas tapi karena kita pagi ini bersama PT Emas Antam Indonesia ya kenapa nggak belinya di PT Emas Antam Indonesia aja Pak sudah jelas terdaftar dan tadi jaringannya juga cukup banyak pilihannya serta anak perusahaannya juga cukup banyak yang mau beli digital bisa tadi melalui website berangkaslm.com ini tadi kalau ada pertanyaan bagaimana caranya beli emas digital website-nya ada ya berangkaslm.com saya sudah bacakan dan mudah-mudahan bisa langsung diakses nanti oleh Pak Henry kebetulan saya di depan komputer juga sambil ngecek-ngecek juga nih Pak kira-kira harga emas berapa sih sekarang siapa tahu habis siaran mau investasi emas juga nah kita lanjutin obrolannya ada yang tadi menanyakan gini Mbak kan ada yang pengen investasi emasnya itu dalam bentuk batangan ada yang dalam bentuk perhiasan tapi yang bentuk perhiasan ini kan kadang-kadang nilainya beda nih ya karatnya atau gramasinya dengan yang bentuknya LM nah dari PT Emas Antam Indonesia menyediakan produk yang sama gak sih nilai atau kadarnya antara emas perhiasan dengan emas yang bentuknya batangan gitu misalnya Mbak Nuning ya Mas Benny kita kemarin dapet beberapa masukan dari konsumen kalau mereka itu sebenarnya dari nenek moya udah punya emas perhiasan cuma begitu dijual ternyata kok gak seperti yang dihadapkan ternyata emas perhiasan itu kan mostly kebanyakan kadarnya itu 78% atau 75 ini ya karat gitu ya 20 karat 17 karat itu memang dari produk produksi emas perhiasan sendiri itu memang dibikin kadar itu karena ini menampilkan visual-visual yang mereka tambahkan kayak warnanya jadi agak merah ada campurannya gitu atau dikasih perhiasan perhiasan gitu nah di emas perhiasan itu kan proses pembuatannya tidak segampang dengan proses ini ya mas batangan karena kan ini ada craftmanship dibentuk sedemikian rupanya harus diukir bentuknya buah apa gitu misalnya jadi masih keterlibatan craftsman itu masih sangat tinggi di emas perhiasan dibandingkan dengan emas batangan yang mungkin semuanya bisa baik mesin gitu kan nah disitu yang bikin biaya cetaknya atau biaya pembuatannya tuh mahal nah kita dari emas antam Indonesia bekerja sama dengan harta dinata ini merilis produk namanya perhiasan kencana jadi ini bener-bener perhiasan yang kadarnya 99,99% dulu kan ada yang bilang emas itu gak bisa dibikin perhiasan karena terlalu lembek gitu kan nah ini kita sekarang sudah punya teknologi jadi kita bisa menciptakan perhiasan dari emas murni yang mempunyai kekuatan yang cukup lah yang bisa dipakai untuk perhiasan gitu kan jadi tapi memang ada berapa kendala sih jadi daya apa namanya grab atau daya apa dia ya memegang si emas murni itu terhadap kayak diamond atau belian itu masih belum ini kuat untuk itu kebanyakan desain dari kencana itu menonjolkan dari emas itu sendiri jadi kita desainnya lebih elegan karena kita tidak menggunakan perhiasan batu-batuan gitu ya batu-batuan logam mulia gitu sorry batu-batuan gitu ya diamond karena kita itu tadi kita pengen menonjolkan si emas murni itu sendiri jadi kita sudah ada koleksi ayana itu ayana itu bunga-bunga itu tanpa apa namanya orang orang bilang tanpa mata emas mata apa berian itu pun sudah keindahannya itu sudah ada gitu dan ini kita juga menyasar pasar yang lebih muda gitu jadi desainnya itu juga gak yang terlalu berat tapi desain yang cute yang apa namanya yang lucu-lucu yang menarik ya dan itu bahkan gak gak harus yang berat-berat apa gramasnya gede yang kecil-kecil juga ada itu adalah kita lihat ada peminatnya dan belum banyak pemainnya dan kami akan sudah masuk ke situ jadi kita lihat ini judul ini dulu apa permintaan pasar juga jadi investasi emas dalam gramasinya 99,99% emas murni tapi tetap bisa kita pakai jadi estetik kalau misalkan ibu-ibu atau ada bapak-bapak mau kasih hadiah untuk istrinya ini pas banget ya selain punya nilai investasi tapi juga ada estetika di dalamnya gitu ya mbak ya mau dipakai kondangan atau acar wisuda anak gitu misalnya jadi tetap bisa dipergunakan ya mbak Nuning lalu ada pertanyaan lain atau lebih tepatnya kalau tips untuk para pendengar ini mbak Nuning bagi yang baru mau memulai investasi terutama dalam bentuk emas batangan hal apa yang kiranya perlu diperhatikan oleh para pendengar iya mas untuk investasi emas batangan sebenarnya tidak terlalu susah gitu ya yang pertama kita pastikan dulu kita punya alokasi budgetnya gitu kan kita pastikan dulu semua kebutuhan sudah terpenuhi dan kita punya alokasi oh ini tuh investasi mungkin di antara budget investasi sendiri teman-teman atau pendengar kan ada yang dialokasikan ini mungkin untuk yang lainnya gitu kan udah ada yang cover-up dengan saham deposito nah itu kita alokasikan lagi khusus untuk emas gitu karena sifatnya tadi yang lindung nilai dan diversifikasi portfolio kalau sudah ada alokasinya ini tetapkan tujuannya apakah tujuannya memang untuk menyi panjang ke panjang misalnya untuk biaya pendidikan anak beberapa tahun ke depan atau murni untuk lindungi atau diversifikasi portfolio nah kemudian habis itu konsisten mas beri kalau misalnya sudah ada alokasi budgetnya ya udah lakukan itu terus-menerus setiap bulan tadi yang disampaikan yang dilakukan Pak Hairul itu tiap minggu bahkan ya 2-3 gram itu luar biasa ini kita lakukan secara konsisten kita tidak usah memperdulikan kapan harga naik atau kapan harga turun gitu kan yang penting kita beli aja kalau misalnya nanti nih sudah tercapai ini ya tujuan investasi kita kita sudah apa kita perlu nih untuk biaya pendidikan tadi misalnya atau naik haji ya kita cairkan gitu tapi kalau misalnya belum tercapai jangan walaupun harga lagi naik karena begitu kita cairkan kita konversi ke uang nanti kalau kita tidak tanangkan lagi ke investasi nanti nilai uang itu sendiri akan malah turun lagi gitu nah termasuk untuk mereka investor-investor yang untuk diversifikasi portfolio itu tadi ya silahkan jalan terus gitu kan karena memang disitulah fungsi sih emas jadi kalau misalnya nanti ada kerugian insya Allah emas tidak membuat semuanya jadi lebih rugi gitu kan oke tapi kalau misalnya apa ada ada kelebihan dari alokasi itu bisalah sekali-kali kita tambah budgetnya gitu kan kalau misalnya harga lagi turun kita ada kelebihan alokasi ya kita belikan emas gitu jadi grand rule-nya itu tadi konsisten dan beli kapan konsisten dan beli kapanpun tanpa memperdulikan harga emas lagi naik atau turun oke nah kalau Anda sekarang sudah memulai investasi dengan berbagai macam portfolio misalnya tadi ada emas reksadana deposito tabungan berjangka atau apapun gak ada salahnya Anda menambah instrumen investasi Anda dengan investasi di emas batangan dan tadi tipsnya sudah disampaikan oleh Mbak Nuning ya untuk Anda yang pemula termasuk misalnya Anda punya anak yang masih kecil masih TK terus mau menyekolahkan anak Anda nanti di sekolah yang bergensi gak ada skalahnya tuh nabungnya nabung emas sekarang nah pada saat usianya sudah mencukupi anak Anda masuk ke sekolah yang tadi menjadi target Anda emasnya bisa Anda jual sebagai tabungan pendidikan juga tentunya Mbak Nuning terima kasih untuk waktunya ya tapi untuk lebih lanjut kalau ada pendengar yang masih mau tanya-tanya atau cari informasi tentang investasi emas ini melalui PT. Emas Antam Indonesia bisa akses kemana nih Mbak ya kami ada di emasantam.id itu website kami silahkan jika ada tanya-tanya silahkan email kami disitu juga itu ada alamat korsetnya atau bisa ikuti media sosial kami ada di Facebook ada di Instagram itu silahkan langsung ini aja interaktif DM atau chat kalau ada pertanyaan atau bisa juga ke emaskita.id kalau untuk lebih tahu mengenai produk produk kita produk kami yaitu emas kita itu mas oke Mbak Nuning terima kasih ya untuk waktunya mudah-mudahan setelah ini makin banyak pendengar yang teredukasi baik yang sudah investasi emas makin besar investasi emasnya atau yang baru memulai bisa memulai sekarang juga terima kasih sekali lagi Mbak Nuning selamat pagi Mbak sampai jumpa selamat pagi terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan tapi saya mohon maaf tidak semuanya pertanyaan dapat terjawab tapi Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau mendapatkan informasi ataupun edukasi tentang investasi emas melalui kanal-kanal yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nuning Demikian tadi Radio Talk bersama PT Emas Antam Indonesia Al Shindan News and